Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara membatasi kecepatan internet di HP Android. Ada dua kegunaan saat kita membatasi kecepatan internet. Yang pertama adalah memaksimalkan kecepatan internet di HP. Dan yang keduanya adalah membatasi kecepatan internet saat kita melakukan tethering atau mengaktifkan hotspot. Nah biasanya kalau kita mengaktifkan hotspot, orang lain yang menggunakan tentu saja akan bebas ya. Termasuk misal menonton video youtube dalam resolusi tinggi. Tentu saja ini akan cepat menghabiskan kuota internet. Nah disini kita bisa mengatur kecepatan internet sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk melakukannya, pertama silahkan kalian buka menu setelan yang ada di HP. Kemudian di kolom pencarian silahkan kalian ketikan saja batas kecepatan download. Seperti ini. Oke disini kita pilih saja batas kecepatan download. Nah untuk membuka menu pengaturan ini, kalian harus mengaktifkan opsi developer ya. Tiap-tiap HP memiliki cara yang berbeda. Disini ada batas kecepatan download jaringan. Kemudian disini kita atur sesuai kebutuhan. Misalnya kita ingin memaksimalkan kecepatan internet yang kita gunakan, maka pilih saja tak terbatas. Jadinya untuk kecepatan jaringan internet di HP akan maksimal sesuai dengan kemampuan dari jaringan yang kalian gunakan. Kemudian kalau kalian ingin membatasinya ketika orang lain menggunakan HP kalian ataupun melakukan hotspot ya, maka disini bisa kalian atur untuk kecepatannya. Tujuannya tentu saja untuk menghemat data internet yang ada di HP saat digunakan oleh orang lain. Misalnya kita atur menjadi 256 KBPS, maka untuk internet akan menjadi lambat saat digunakan oleh orang lain. Tetapi untuk kita tentu saja akan menghemat kuota tentunya ya. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Oke bagaimana? Sangat mudah bukan? Dan mungkin senang saja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.